Anyway, terus kalau misalnya nih peralatan perang yang dibutuhkan untuk seorang hairstylist dan modal awal Bener ya, modal awal untuk hairstylist tuh berapa? Paling pentok biasanya 5 juta tuh udah bisa dapat lengkap Semoga ada pada makeup, 5 juta kalian bisa berkarya setiap hari Hi guys, welcome back to my YouTube channel Hari ini bersama dengan hairstylist Biasanya membawanya artis, blogger, membosen gitu kan Akhirnya hari ini membawanya hairstylist Karena tidak bisa terpungkiri kalau misalnya makeup yang bagus Itu dikomplement dengan hair yang juga bagus dan indah ya kan Dan tadi gini ada tamu aku yaitu Budi Putra Hair atau Budi Putra kan namanya Budi Putra, aku pernah ketemu dia tuh dulu banget pas aku baru pulang dari LA Itu 2 tahun, 3 tahun yang lalu kan kita ada project bareng Nah, kamu liat dia ngerjain rambut gitu kan Dia tanahnya diam ya, dia ngerjain rambut Dia mengerjakan aja itu rambut Wah gila sih baik banget orangnya Terus dia umurnya seumuran aku ya ga sih? Ya bener Ya kan seumuran aku, jadi dia juga masih muda Nah Budi, kamu sekarang kan lebih ke wedding hair Atau ga juga kamu ngerjain editorial juga? Aku ngerjain editorial juga Bedanya apa sih ngerjain wedding hair sama hair untuk editorial? Bedanya apa? Bedanya kalo untuk wedding hair kan kita tau sendiri wedding hair itu hari H spesial buat Oke Once in a lifetime Once in a lifetime, jadi no mistakes Iya, no mistakes Jadi kamu ngerjainnya juga pasti lebih teliti dan lebih lama? Bener Nah, terus kalo misalnya dari sisi hair stylist sendiri, kira-kira berapa lama sih normalnya untuk hair stylist itu ngerjain hair untuk wedding? Kalau normalnya sih, untuk wedding hair sendiri satu setengah jam Satu setengah jam Dan kalo misalnya ada pagi malem atau malem aja atau gimana? Pagi sama malem tentunya Jadi kalo pagi kan buat pemberkatan atau akat Akat, bener ya pagi pemberkatan atau akat, kalo malemnya resepsi Betul Dan apakah diganti rambutnya? Dikanti Jadi diganti total? Dikanti total, jadi harus diulang dari awal Harus diulang dari awal Wow Kira Dan jadi satu setengah jam dan satu setengah jam Iya bener, biasanya seperti itu Anyway, terus kalo misalnya nih peralatan perang yang dibutuhkan untuk hair stylist dan modal awal Bener ya, modal awal untuk hair stylist itu berapa? Nah, kalo ditanya berapa sebenernya tergantung sih kalo untuk awal banget nih ya Itu modal awal, alat-alat paling pentok biasanya 5 juta tuh udah bisa dapet lengkap Jadi 5 juta tuh dapet lengkap dari alat, sisir Sisir, hairspray Semuanya 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 Jepitan lengkap Jepitan tuh apa aja yang harus ada? Nah, jepitan lengkap, aku keluarin ya Oke Wow, alat perang itu Ini jepitan lengkap aku Oke, lengkap disini ada apa nih Budi? Ini apa nih jepitan kayak buat jepit-jepit gini ya? Ini biasanya aku pake untuk menahan kerlian Eitsh Ya ada lagi Mungkin gua ngurusahin punya impun yang terakhir Skit Mungkin tidak masalah tetap aman guys Lalu habis gitu menahan kerlian Menahan kerlian Bedanya ini sama ini apa? Hayo Kalo ini untuk parting besar, jadi untuk ambil sectionnya Oh jadi even jepitan pun itu berbeda-beda Gak bisa langsung, oh ini jepit untuk semuanya Bener ya? Iya bener Ini untuk menahan kerlian, ini untuk parting section Oh seperti itu Budi, lalu ada apa lagi nih? Lalu ada bobby pin yang biasa Yang ada pentolanya ya biar gak sakit ya? Ada pentolanya biar gak sakit bener Oke Terus ini belinya dimana? Ini pasar baru Segini kira-kira berapa sih? Segini Satu kotak biasa 15 ribu Oke Murah guys, jadi lu gak ada alasan lu gak beli jepit Oke Terus kalo yang ini apa? Ini hairpin, youpin Youpin namanya Nah ini buat apa? Bedanya apa sama ini? Ini biasa di styling untuk yang ringan-ringan Jadi untuk bikin serat Atau untuk tempel di sasakan Oh iya banyak banget ditanyakin orang bikin serat Oke Iya gitu Selanjutnya apa lagi? Nah kalo ini sama itu apa? Bedanya? Nah kalo ini hairpin juga Tapi ini halus Halus dan ini lebih tebal Oke Dan ini harganya sekurang lebih 15 ribuan semua ya? Betul Lalu ada apa lagi ini? Jepit kecil Ini untuk Ini sebenernya jarang kepake Tapi biasa aku buat finger wave juga pake ini Finger wave Oh iya, Budi ini juga terkenal dengan finger wave dia yang super Wow gitu kan Terus ini apa? Nah ini main utama untuk bikin finger wave biasanya Main utama untuk bikin finger wave biasa Betul Dan ini kalo kamu dari tempatnya seperti ini Jadi ini tempatnya enak banget ya Kayak Kayak lengkap Lengkap gitu, cuma mbak itu aja Sama jangan lupa bawa karet Karet, karet rambut ya Karet ada dua tipe sih Karet yang Jepang sama karet sayur biasa Oh karet sayur Bedanya apa? Kenapa harus bikin karet sayur? Terus lebih enak ya Lebih serat gitu kan Iya lebih serat terus Dia gak mungkin putus sih sebenernya Gak bakal putus Gak bakal putus Jadi kalo mau aman buat wedding Pakainya karet sayur Terus kalo untuk karet Jepang fungsinya buat rambut yang tipis Kalo misalnya pake karet sayur nanti sakit Karena kekencangan Oh gitu Baiklah Sekarang ngerti Oke setelah jepit-jepit ini Apalagi ini yang dibutuhin? Herstray ya Maka pakenya hairstray apa sih? Aku mau korek-korek Aku biasa pake L'Oreal L'Oreal, oke L'Oreal tidak masalah L'Oreal yang mana? Teknik art Teknik art Oke ini enak ya? Ini sampe bikinnya salah Disisir masih bentuknya rambut normal Baik itu normal Oke bagus Setelah itu apalagi? Tapi setelah pake ini mesti dikasih finishing Finishing spraynya tetep pake L'Oreal juga? L'Oreal tapi non aerosol ini Non aerosol Jadi kalo mau head spray itu biar lebih kuat Apalagi buat wedding Harus pake yang finishing spray Oke itu tip buat kalian juga Jadi biar tahan Jadi biar kena angin tetep tahan disana ya? Iya bener Oke Lalu apalagi mau diputra hair? Lalu Ada curly gak? Curly Curly kamu pake apa sih? Curly aku pake Glempam Glempam Oke enak ya Glempam ini Gak merusak pambut ya? Dua-duanya Glempam Dua-duanya Glempam Catok lurus sama curly Ini diperlukan Dan curly nya yang ukuran apa nih? Curly ukuran sekitar 24-25mm 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 itu yang paling aman dipake Paling aman dipake Jadi kalo mau beli untuk kalian yang paling pemula Beli-beli yang 24-25mm terlebih dahulu Gak mesti Glempam Tapi kalo mau sifat ibu-ibu terakhir Belinya Glempam Oke? Glempam Banyak Jadi ada ukuran kecil Ukuran ini Apakah harus di-blow terlebih dahulu Awalnya kalo misalnya Ngerjain wedding apa gak usah? Tergantung jenis rambut sih Kalo misalnya Nah kalo nge-blow tuh pentingnya untuk jenis rambut kata Jenis rambut yang Dia lepek tapi kita pengen bikin ngembang Lepek tapi harus bikin ngembang Oh oke seperti itu Gitu Terus Ada sisir ini juga Sisir ini Oke banyak ya Sisir ini punya weight brush Weight brush pula Uh banyak ulala Terus Ini sisir sasak Ini penting Nah sisir sasaknya aku pake yang sisir sasak tulang Emang ada sisir sasak gak tulang? Ada juga Ya Bukan sisir sasak semua bentuknya Nah ini gak tulang Nah Oh gitu Ini gak tulang Ini yang tulang Jadi kalo mau yang lebih aman pake yang tulang Bener Iya bener Jadi kalo ngomong ke pasar baru mintanya sisir sasak tulang Betul Oke Dan sisir sasak tidak tulang gitu ya Oke baiklah Kalo yang sisir kecil ini Ini sectioningnya enak banget Karena ujungnya lancip Ujungnya lancip Seksion pasti lebih enak ya guys Buat kalian cara hair stylist di luar sana Nah itu ada tips nih Paling penting banget Apa? Ini apa? Nah ini untuk membersihkan sisir Jadi kalo misalnya Untuk membersihkan sisir Misalnya sisir Bener gua tuduh Anda jangan jorok Gua aja membersihkan makeup gua setiap hari Setiap gua kan di klien Kalo ini membersihkan sisir Iya misalnya ini sisir blownya Penyak rambut Kita ambil pake ini Gini gini Oh gitu Ini beli dimana? Ini di pasar baru ada Pasar baru juga ada Jadi semuanya beli di pasar baru ada ya Ada lengkap Jadi bukannya kayak Tidak bisa ditemukan Terus tidak ada alasan anda Karena bunyi-bunyi aja punya Oke Nah terus Apalagi yang paling penting nih Yang penting juga Kita kan kerja sama-sama makeup artist nih Oke benar Tujuh Kita harus Meringankan beban makeup artist Kita harus punya ini Nah gua sukanya cara seperti dia Nah hair stylistnya merengangan beban gua Bukan gua yang merengangan beban makeup hair stylist Gua suka Pake ini Bodi depan poni Iya Iya nih membantu Kalo gitu pas aku ngerjain makeupnya Jadi ga ada poni-poni yang jatuh Jadi gua ga sebel gitu Kalo udah fokus Wadah ada poni-poni kecil gitu kan Bener sekali Jadi ini penting ya Penting Karena hair stylist itu Seperti yang tadi aku bilang Tidak terpungkiri kalo Kita bekerja bersama-sama Bener ya minggu ya Lalu Apalagi sih apakah kalo misalnya nih Wedding itu pake subal-subalan Kayak orang-orang yang jawa-jawa itu Apakah masih dipake jaman sekarang Atau sudah tidak Atau gimana Masih dipake Masih dipake Jadi hair clip beli pake Pake Dan hair clipnya pake yang palsu Atau pake yang asli Tergantung Kalo mau gerai Kita pake yang asli Tapi kalo mau Kalo gerai pake yang asli Kalo yang misalnya Misalnya diangkat rambutnya Diabdu Kita pake yang palsu It's okay Dan kalo belinya dimana Kalo untuk yang Hair clip yang palsu Beli di Mangga 2 ada Mangga 2 Jadi bukan di Pasar Baru Tapi Mangga 2 Jadi buat kalian Kalo alat-alatnya Dari di Pasar Baru semua Kalo hair clipnya Belinya di Mangga 2 Sumpelan juga sama Sumpelan yang bentuknya donat Donat Oke Itu selalu harus dipake Gak juga Kalo misalnya Kita pengen rambut simple Gak besar Ya kita gak pake Oke Tapi kalo mau rambutnya Lebih besar Dipake ya Oke Baiklah Nah kalo tips paling penting Untuk menjadi hair stylist Itu apa sih Setelah kamu Kan kamu udah bekerja Dengan banyak banget Makeup artis Dengan banyak klien Dengan banyak majalan Untuk menjadi hair stylist Seperti kamu Bisa berkarya Seperti saat ini itu gimana? Yang pertama Yang pertama Kita mesti Dari sisi kerjanya sih Kita mesti Pertama on time On time bener Terus Kita mesti Ketika kita kerjain rambut Kepala ini gak boleh gerak Kalo misalnya Kepalanya gerak-gerak Kan makeup artistnya jadi ribet Misalnya mau bikin LN Bener setuju Jadi gak boleh gerak Kepalanya Jadi sebisa mungkin Jangan sampai Kepalanya goyang Nah lalu 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 Apa lagi nih? Professional Profesional Bener setuju Profesional Jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Budi ya Sekarang mau tahu Budi Putra Gimana cara beraksi In my next video Bakalan ada tutorial Dengan Budi Putra So stay tuned And see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax